Jumat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Terbuka untukmu Tuhan Sedikit datangkan segala perkara Singkapkan semua yang bersaluku Supaya melayani hadapanmu Tuhan Mari kita berdoa Terbuka untukmu Tuhan Aku senantiasa berbuat apa Yang berkenan kepadanya Jumat yang terkasih Dalam suatu perlombaan Setiap peserta dituntut untuk fokus Di dalam pertandingan agar Dapat menjadi juara Coba bayangkan Bila ada seorang peserta dalam perlombaan lari Pandangannya tertuju kepada para penonton Atau apapun yang ada di sekitarnya Bukan kepada garis akhir atau garis finish Yang menjadi tujuannya Tentu hal itu akan mempengaruhi kecepatannya di dalam berlari Dan dia pasti akan tertinggal jauh dari pelari-pelari lainnya Sebaliknya Jika ia tetap fokus kepada garis akhir atau garis finish Yang menjadi tujuannya Dia terus berlari dengan gigih Maka ia akan dapat menyelesaikan perlombaan larinya Bahkan bisa jadi dia menjadi juaranya Fokus tidak hanya dibutuhkan dalam perlombaan semata Tapi juga di dalam kehidupan kita setiap hari Baik di tengah pekerjaan Di tengah keluarga Atau apapun juga yang kita kerjakan Agar kita dapat memperoleh hasil yang maksimal Fokus dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan Baik yang bersifat jasmani Terlebih lagi rohani Fokus dalam kehidupan rohani Tidak berarti kita harus tinggalkan keluarga Tinggalkan pekerjaan Atau bisnis kita Melainkan kita melakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Kolosetiga ayat 23 Salah satu kendala Mengapa kita tidak dapat fokus Dalam hal rohani menurut John P. Robinson Yang sering disebut guru rohani Amerika adalah Karena terlalu banyaknya pilihan Yang tersedia untuk mengisi waktu Apalagi jika kita Identitas diri kita Didasarkan pada aktivitas Maka kita akan bertindak atas dasar prinsip Semakin banyak yang kita kerjakan Semakin berarti diri kita Kemudian kita menjadi kepayahan Dan diri kitalah sumber penyebabnya Jemaat yang terkasih apa jadinya Jika selama hidup di dalam dunia ini Tuhan Yesus tidak berfokus pada tujuannya untuk melakukan gelandang ala Bapak di surga Bisa jadi sebagai manusia sejati Tuhan Yesus juga kewalahan Oleh banyaknya orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus tidak berfokus pada tugas-tugas penuntutan yang dia hadapi Tuhan Yesus tahu bahwa ala Bapak menyertai Dan tidak pernah membiarkannya sendiri Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita untuk memusatkan perhatian kepada Tuhan Agar kita dapat menyelesaikan kehendak ala Bapak dalam kehidupan kita masing-masing Marilah mulai hari ini kita kembali fokus pada kehendaknya atas setiap kita Kehendak Allah akan terlihat jelas saat kita memusatkan perhatian kepadanya Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Bahwa sesungguhnya hidup yang kami jalani adalah untuk melakukan kehendak Bapak atas setiap kami Bukan kehendak kami pribadi Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat melakukannya, mengerakkannya di dalam hidup kami Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami Amin Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati